Kita akan mewajarai Pak Wahyu, Pak Wahyu ini salah satu master trainer kita untuk melatih sepeda motor. Pak Wahyu, pengalamannya sebagai master trainer itu apa? Gimana susah payahnya melatih atau gimana mentransformasi kemampuan berkendara ini kepada para trainer ini? Baik, sebenarnya hampir tidak ada kendara, namun terkadang terkendalanya sedikit saja karena faktor ego. Faktor ego, berarti ketika berkendara kita harus menyesuaikan dan tidak ego, tidak untuk kepentingan sendiri gitu ya? Betul, karena kita dibutuhkan adalah empati dalam berkendara, contoh untuk berbagi jalan kepada pengguna jalan lain, namun ego kita kadangnya masih terlalu tinggi. Berarti berkendara adalah tidak egois, karena mengendarai tadi dikatakan harus menyesuaikan kendaraannya, nah sekarang kita juga harus bisa menyesuaikan, karena kita juga harus peduli sama orang lain. Betul, jadi yang diajarkan apa saja menurut Pak Wahyu? Teknik berkendara, peraturan rambu-rambu lalu lintas maupun aturan lalu lintas yang lainnya termasuk berbagi jalan kepada pengguna jalan. Etika berlalu lintas? Iya, jadi tidak hanya teknis, tetapi juga moralitas dan etika kita.